Sudara operasional penggunaan duplikasi jembatan Kapuas 1 atau DJK 1 resmi dibuka setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demi kepentingan bersama, para pengguna kendaraan diminta untuk menaati aturan. Para pengendara diminta mematuhi aturan dalam memanfaatkan jembatan Kapuas 1 sebagaimana tertuang dalam surat edaran. Berdasarkan surat edaran Wali Kota No. 18 Garing tahun 2024 tentang operasional jembatan Kapuas 1 dan duplikasi jembatan Kapuas 1, PJ Wali Kota Pontianak Anisofian menyebut aturan yang pertama adalah penyesuaian siklus alat pemberi isyarat lalu lintas. Dikarenakan tingginya volume kendaraan roda 2, 3, dan 4 yang melintas pada pagi dan sore hari untuk mencegah terjadinya antrian di Simpang Jalan Tanjung Raya dan akan berdampak pada Simpang Yersi. Kemudian untuk jenis kendaraan yang dilarang melewati DJK 1 adalah kendaraan angkutan barang dan bus kecuali kendaraan jenis pikap tanpa muatan. P.J. Wali Kota Pontianak Anisofian melanjutkan sedangkan kendaraan yang digunakan untuk pengerahan atau pelatihan tentara nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia atau kepentingan lain berdasarkan kepentingan Polri dan Pemda tetap dapat melewati DJK 1.